Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Artikan semuanya, pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama Pesat politik dapat menyebutkan penomoran surat alfil dengan benar Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan arti Quran surat alfil Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pokok isi kandungan Quran surat alfil dengan benar Yang keempat, peserta didik dapat menjodohkan pasangan ayat dan arti dari Quran surat alfil dengan tepat Yang kelima, peserta didik dapat membaca Quran surat alfil dengan makho rijul huruf yang baik dan benar Coba sekarang semuanya perhatikan video berikut ini tentang bacaan Quran surat alfil di depan kelas Semuanya perhatikan dengan cermat, dengan baik perhatikan Pesat uang Back Tadi sudah kita lihat semuanya video di depan Tadi sudah dibaca Nah sekarang siapa yang mau bantu Bapak untuk membaca Quran Surah Al-Fil di depan Tunjuk tangan yang mau Siapa yang mau dapat pahala pertama silahkan Ya silahkan Pak Dapat pahala pertama Itu anak pintar Pak Silahkan anak baca lagi Lihat ke depan baca itu ditayangkan ke depan Yang baca di depan Bayatnya saja baca artinya ngga usah Ya silahkan Kalau membaca ke anak sebaiknya kita mulai dengan tau Ya silahkan anak Saya akan duduk kembali terima kasih ya Ada yang mau baca lagi? Ada yang mau baca lagi? Nah baki semuanya sudah bisa ya Nah sekarang coba lihat lagi Materi kita hari ini lihat penjelasan materi Yang pertama Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat Terus Surah Al-Fil itu menjelaskan tentang Tentara Abraham Seempat Nak seandial itu Gajahnya turun ke kampung Tapi diusin dengan manjur Ada yang tanggapan ngga? Kalau kita mengusir gajah itu dengan kasar Boleh ngga? Ngga boleh Beri tangan Pak cenggilan Iya kamu nak silahkan Ngga boleh Kenapa kan boleh? Tentara Abraham juga Dia kata Dia kata Ngga punya hangat Iya bagus dapat bintang satu Kita kasih bintang Kata tadi Lupa juga Ini siapa nama tadi? Hendri dapat bintang juga Kata sedang bintang Iya bagus sekali Ada yang lain lagi menanyakan nak Dari kelompok belakang Nah coba dengarkan petunjuk Ada perintah di soal Dengarkan Carilah pasangan arti ayat Quran Surah Al-Fil Di bawah ini Tugas kamu Setiap kelompok Nah memasangkan arti ayat Memasangkan surat ini Kepada artinya yang cocok Sudah jelas? Sudah? Sudah Nah waktunya 5 menit Dari sekarang dimulai Silahkan deh Yang teman lain perhatikan Kasih saran ke temannya Bila yang cocok artinya Dengan patahnya Silahkan Jangan nasi main api ya Silahkan ngga ya Jangan nasi main api Kita belajar Ngga main api Ini akan kurus Silahkan siap Silahkan ngga ke dua kelas Ular Ular Iya Setiap dua kelompok yang siap Dua kelompok yang siap Silahkan di kelompok lain Ular Nomor dua Alamu yang di'al Kaidah umfi Tau beli Mana artinya Cucok Nomor Iya bagus Arti dari pasangan Nomor tiga Wa'ar Salah Alayhi Po'i Raja Bapak Mana Nomor satu Bagus Arti dari Ayat nomor empat Nomor Jadi sebelum Bapak Pembelajaran Dapat kita simpulkan Bahwa Dari pelajaran kita Artinya Apa yang kita simpulkan Kita simpulkan Ayo Silahkan Mirah Iya Bagus Seratus Iya Bagus Apa lagi Berbeba Iya Apa lagi Pakai ngajah Pak Iya Bagus Sekarang Coba kamu tambah Ke belakang Ada tersara yang jahat Membunjukkan Sampai dengan Membunjukkan Iya Bagus Penjelasannya Baik Jadi Untuk hari ini Ya Pembelajaran kita sampai hari ini Jangan lupa Untuk ke depan nanti Kita masih berada di Quran Surah Al-Fir Tapi Kita Nanti Menulis Ya Menulis Quran Surah Sekian Sekian Apa dapat Sampaikan Mari Sama-sama Kita tutup Dengan Doa Di Para Semuanya Subhanak Subhanak Allahumma Wahi Amhika Asyadu Allah Hila 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 Asyadu Bawa Hila Hila Terima kasih Terima kasih.